Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Zahid Hamidi Ahli Parlimen Padang Renggas, Datu Sri Muhammad Nazri Aziz, menyalankan agar Biro Disiplin dan Majelis Kerja Tertinggi UMNO menggantung jawatan Presiden UMNO yang disandang oleh Datu Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana melanggar ketetapan parti. Memetik laporan sinar harian, Nazri berkata tindakan tata tertib dengan menggantung jawatan Zahid perlu segera dilakukan kerana terdapat tiga bukti jelas menunjukkan beliau melanggar ketetapan parti. Kata Nazri, bukti pertama adalah beliau bertindak mengutus surat menyatakan sokongan ke semua Ahli Parlimen Barisan Nasional untuk memilih Ketua Pembangkang Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Baharu kepada yang di-Pertuan Agung pada tahun lalu tanpa pengetahuan majoriti Ahli Parlimen berkenaan. Bukti kedua pula adalah kesahihan rakaman audio perbualan beliau dengan Anwar berkait Perhimpunan Agung UMNO 2020 sedangkan keputusan PAU sudah menetapkan pendirian No Bersatu, No Anwar, dan No Da. Bukti terakhir pula adalah tindakan terkini beliau yang memberi kata dua kepada Kerajaan Perikatan Nasional bagi mendesak sidang Parlimen dibuka dalam tempoh 14 hari tanpa merujuk kepada MKT dan ahli-ahli Parlimen UMNO terlebih dahulu. Sepatutnya, MKT UMNO dan Biro Disiplin Parti perlu menggantung jawatan Ahmad Zahid serta Merta. UMNO bukan hak eksekusif Zahid tetapi hak lebih 3.6 juta ahli parti, katanya kepada sinar harian pada selasa. Beliau berkata demikian, bagi mengulas tindakan Ahmad Zahid mengemukakan pendirian tegas UMNO mendesak Kerajaan menghormati titah yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilasha dan Raja-Raja Melayu agar memanggil sidang Parlimen dalam tempoh 14 hari daripada Tarik 21 Jun. Ahmad Zahid berkata kegagalan Kerajaan melaksanakan titah yang dipertuan agung akan dianggap satu bentuk penderhakaan dan tidak menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Kenyataan Ahmad Zahid itu dikemukakan setelah satu musyarat Biro Politik UMNO diadakan di Menteri Datu'un Bangunan Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur pada malam ahad. Mengulas selanjut, Muhammad Nazri yang juga kata UMNO bahagian Padang Renggas berpandangan Ahmad Zahid cuba menjadi hero dengan mengeluarkan kenyataan media bersifat populis. Jelas beliau, Ahmad Zahid menyadari beliau perlu melakukan sesuatu gibik Untuk meraih kembali sokongan dan kepercayaan ahli-ahli UMNO, susulan Presiden UMNO itu telah melakukan beberapa siri kesilapan sebelum ini. Mengapa hak masuk dalam surat kabar? Mengapa hendak masuk dalam surat kabar? Hendak jadi hero? Sebelum ini, Ahmad Zahid sendiri kata Kerajaan PN tertubuh atas sokongan ahli-ahli Parlimen parti-parti terlibat, termasuk UMNO. Mengapa tidak kerujuk ahli Parlimen terlebih dahulu? Hubungan UMNO dengan Kerajaan PN masih berstatus kawan ketika ini dengan ketetapan PAO 2020 adalah jelas UMNO akan terus menyokong Kerajaan PN sehingga pembebaran Parlimen. Sepatutnya Zahid kena jiwa besar berjumpa secara tertutup dengan Perdana Menteri untuk desak Kerajaan PN adakah sedang Parlimen secepat mungkin secara terhormat? Tidak perlu tindakan amaran sebegini katanya. Mohamed Naziri juga berpandangan tuntutan sedang Parlimen diadakan dalam tempo 14 hari juga adalah tidak rasional karena berbagai proses perlu dipenuhi jawatan kuasa khas persidangan Parlimen bagi memastikan ia memenuhi objektif persidangan. Pada saya, sedang Parlimen perlu dilaksanakan seperti biasa dengan proses perbincangan bukan sahaja merangkumi Ordinan Darurat, kuasa-kuasa perlu 2021, bahkan juga segala aspek lain yang difikirkan mustahak kepada rakyat. Untuk membolehkan kerajaan memenuhi proses perlaksanaan sidang Parlimen, pastinya sedikit tambahan masih diperlukan dengan saya menjangkakan tempo paling terdekat sidang Parlimen diadakan adalah pada pertengahan bulan Ogos katanya. Sekian berita, kita jumpa lagi di berita seterusnya. Salam sejahtera, bye-bye. sub indo by broth3rmax